Saudara kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 1 DPR panggil Menko Minfo dan Kepala BSSN untuk dimintai penjelasan bobolnya server pusat data nasional oleh serangan siber dan mengakibatkan gangguan banyak layanan publik. Komisi 1 meminta ke Menko Minfo dan BSSN bertanggung jawab atas serangan siber ke server pusat data nasional yang sempat melumpuhkan sejumlah layanan publik. Dijadwalkan kami sore Komisi 1 meminta Menko Minfo dan Kepala BSSN memberi penjelasan utuh mengenai langkah pemulihan dan mitigasi serangan siber. Hingga hari selasa serangan siber ke pusat data nasional sementara ke Menko Minfo masih berdampak pelayanan kantor imigrasi kelas 1 Semarang. Imbasnya warga tidak bisa mendapatkan paspor sementara waktu karena kantor imigrasi tidak bisa mencetak paspor. Setelah sejumlah layanan publik sempat lumpuh pekan lalu, belakangan terkuat server PDN. Sementara di Surabaya terkena serangan ransomware brain cyber. Akibatnya 210 layanan instansi maupun daerah mengalami gangguan. Serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama brain cheaper ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware lockbit 3.0. Kondisinya barang bukti, evidensinya itu direnkripsi karena serangannya kan mengenkripsi data antara lain. Jadi ini juga menjadi pekerjaan kita untuk kita pecahkan. Terkuak pula dari serangan cyber ini ada permintaan uang tebusan 8 juta dolar untuk membuka kembali data yang sudah direnkripsi pengirim ransomware. Tunggu aja. Pakar keamanan cyber Alphonse Tanuwijaya menilai serangan cyber ke server PDN sementara terjadi karena penyerang mengeksploitasi celah keamanan yang belum sempat ditambal. Saya rasa kemungkinan terjadi ada celah keamanan yang belum sempat ditambal, yang baru, yang zero day vulnerability, lalu penyerangnya mengirimkan skrip dan skripnya jalan langsung mengenkrip semua virtual mesin yang ada di PDN sehingga mengakibatkan chaos seperti ini. Dan belajar dari pengalaman ini, mungkin setiap lembaga dan institusi yang memanfaatkan PDN disarankan memiliki backup sendiri. Bersamaan dengan kabar serangan cyber ke server PDN muncul pula dugaan kebocoran data milik Badan Intelijen Strategis, Baiz TNI, dan Inavis Polri. Dugaan kebocoran data diungkap akun X at Falcon Vetsio yang menyebut peretasnya bernama samaran Moon's Hexer. Peretas disebut meminta tebusan hingga 7 ribu dolar Amerika Serikat.